Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Seorang nelayan di Mimika ditemukan tewas dalam kamar kos. Intro Basmi Judi Online, ponsel polisi di Merauke, diperiksa mendadak. Intro Musim panen kedua di Merauke, Papua Selatan cukup memuaskan petani karena hampir melampaui target. Intro Rudy Hartono, pemuda asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terbujur kaku di kamar kos di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Pria ini sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Rekan-rekannya terkejut ketika mendapati Rudy dalam keadaan kaku, tidak bernyawa. Setelah mendapat laporan, petugas polsek pelabuhan Pomako mendatangi lokasi dan memeriksa jasad korban. Diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari satu hari dan tidak ada tanda-tanda bekas luka penganayaan. Yoni meninggal dalam rumah pos. Pagi yang punya rumah pos ini ketuk pintu rumah pos. Tapi yang meninggal ini tidak buka pintu. Akhirnya didobrak. Ya didobrak diketumulah penasa di rumah apa? Di dalam rumah pos. Jadi dari laporan dari yang punya rumah pos, laporan dari korset pengakuh, kita langsung turun ke lapangan dan petik korban yang meninggal ini di rumah pos. Berkirakan sementara, Beliau ini meninggal ke atas hati. Terus ada bekas gigitan di telinga, di dagu, terus di tangan sebegitu ya. Itu gigitan tingatan. Seperti tikus ya. Jasad korban saat ini masih berada di aresudeng Kabupaten Mimika untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke keluarganya. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus pemalakan kembali terjadi di pantai Lampu Satu, Merauke. Korban bernama Sif Nadul berusia 23 tahun. Saat itu Sif Nadul tengah menikmati udara sore di pantai. Tiba-tiba dua pemuda datang dan memaksa meminta uang kepada korban. Pelaku lalu merampas ponsel milik korban. Namun korban sempat melawan sehingga terjadi perkelahian. Untuk identitas yang terjadi di Lampu Satu kemarin, untuk laporan polisinya sudah masuk. Sudah kita tindak lanjuti. Sekarang untuk anggota S-Crim masih melakukan penelidikan di luar dari tadi malam. Sampai sekarang untuk identitasnya kita belum ketahui, tapi sudah ada ciri-ciri yang disebut daripada pelapor. Pelakunya berapa orang Pak Kasus? Untuk keterangan dari pelapor, pelakunya ada dua orang. Nah korban apa saja yang kehilangan korban ini? Untuk kehilangan sementara ada handphone. Salah satunya handphone dan uang. Uang berapa banyak itu uangnya Pak? Kemarin laporannya itu ada 500 ribu. Oh bukan 5 juta Pak? Untuk total kerugian yang ini nya baru 5 juta. Oke. Kalau korban terluka nggak ini? Untuk korban kondisinya terluka karena sempat dipukul pakai batu di bagian kepala. Polisi sudah meminta keterangan dari korban dan mengantongi ciri-ciri kedua pelaku. Pemalakan di pantai Lampu 1 sudah sering terjadi karena saat hari libur pantai ini banyak didatangi pengunjung sehingga mereka menjadi sasaran embok para pelaku kriminal. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jajaran Polres Merauke melaksanakan upacara ulang tahun ke-78 Bayangkara. Setelah upacara usai, secara tidak diduga Kapolres Merauke ikutut Suarnaya langsung mendatangi anggota dan memeriksa satu persatu ponsel mereka untuk memastikan tidak ada satupun anggota yang terlibat judi online. Saat ini, judi online menjadi perhatian serius polisi. Tidak hanya masyarakat yang gandrung, ternyata banyak anggota polisi yang bermain judi online dan berdampak buruk bahkan merenggut nyawa anggota polisi. Itu sudah ada instruksi ya, dari Kadip Propam Polri. Ini tidak main-main. Dari Mabes Polri terhadap internal kita yang masih bermain-main dengan judi online melalui media sosial ini. Ini yang saya bilang dasyatnya media sosial apabila digunakan dengan cara-cara negatif. Perjudian, pornografi, penipuan, kan semuanya sekarang bisa melalui media sosial. Menghina orang melalui media sosial, Facebook dan sebagainya. Nah, terkait dengan judi online ini sudah banyak moderatnya. Contohnya beberapa waktu yang lalu kan rakyat-rakyat sudah tahu bagaimana akibat ekonomi, kemudian istrinya marah, suami dibakar. Nah, instruksi ini sudah turun ke jajaran secara internal melalui kabak kasat melakukan pengawasan. Kemudian mengecek masing-masing HP-nya. Propam pun melakukan hal tersebut. Ya, sampai saat ini belum ada laporan anggota kita yang terkedapatan apakah mereka memang pintar atau mudah-mudahan memang benar tidak ada. Harapan kita seperti itu. Apapun bentuk pelanggaran, ya tentunya harus kita pindah. Karena penindakan itu sebagai bentuk efek cerah dalam hal membentuk karakter anggota kita kembali kepada koridor aturan yang berlaku. Dari hasil sidak ini, Kapolres tidak menemukan ada aplikasi judi online di ponsel para anggota. Namun Kapolres tetap akan memeriksa lebih detail seluruh ponsel milik anggota dan mengancam akan menindak tegas jika ada anggota yang terlibat judi online. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.